Inilah headline Yus Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau pasar rakyat di Denpasar Bali untuk memastikan ketersediaan beras di tengah masyarakat. Menurut Mentan, ketersediaan dan pasokan beras di wilayah Bali mencukupi. Dan dalam kesempatan ini, Mentan sempat berdialog dengan para pedagang mengenai kenaikan harga beras. Para pedagang mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi seminggu terakhir. Mentan pun meminta jajarannya untuk tetap berada di lapangan, memberiksa langsung kondisi dan ketersediaan beras nasional. Syahrul berharap puncak panen yang diperkirakan berlangsung April mendatang mampu menambah stok beras nasional. Berbagai esolon satu saya bersebar di beberapa daerah untuk mengecek ketersediaan khususnya beras atau keterjayaan pangan kita. Dan saya bersyukur sekarang saya ditemani Pak Kadis, Kepala Pasar. Nah, sebaiknya Pak Kadis yang memberi keterangan. Dengan beras kita di Bali, sebetulnya masih mencukupi. Kita masih punya stok, setelah kita cek di gudang-gudang petani, di penyosohan-penyosohan kita, ternyata gabah kita, beras kita masih ada di sana dan masih cukup. Dan setiap hari ada distribusi dari penyosohan ke pasar-pasar. Itu yang sudah kita cek setiap hari dan kita juga sudah melaksanakan OP, operasi pasar. Itu untuk terkait dengan harga-harga mampu kita yang ada.